Inilah agenda Persib setelah puasa kemenangan. Fakta menarik dibalik gol perdana Stefano Beltrame untuk Persib. Hasil imbang Persib Bandung melawan Persis Solo menambah panjang catatan tak pernah menang dalam 4 laga beruntun. Terakhir, Persib Bandung baru saja melakoni laga lanjutan Liga 1 2023 per 2024 melawan Persis Solo dan berakhir dengan skor 2-2. Jelas ini hasil yang buruk untuk Persib karena bermain dalam laga kandang. Hasil itu juga menegaskan Persib tak meraih kemenangan dalam 4 laga beruntun. Rentetan hasil kurang memuaskan mulai dilalui ketika Persib ditahan imbang PSM Makassar 0-0, dikalahkan Persib ke diri 0-2, draw lawan Bali United 0-0 dan diimbangi Persis Solo 2-2. Saat ini, Liga 1 2023 per 2024 kembali menjalani jeda panjang, Persib punya waktu 19 hari untuk mempersiapkan laga pekan ke-25 menghadapi Tuan Rumah Barito Putera pada tanggal 23 Februari mendatang. Skuad Maung Bandung harus belajar dari hasil imbang terakhir lawan Persis, bagaimana kemenangan di depan Mata Sirna walau sempat unggul 2-0 lebih dulu. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya punya waktu jeda selama pemilu 2024. Persib punya persiapan panjang menatap laga berikutnya kontra Barito Putera. Setelah libur pemain akan mendapatkan evaluasi. Bojan sudah menyiapkan analisa terhadap pertandingan kontra Persis Solo dan memperbaiki untuk laga kontra Barito. Satu uji tanding atau game internal sudah dipersiapkan Bojan untuk anak asuhnya. Pelatih asal Kroasia ini ingin memastikan semua pemain tetap terjaga atmosfer pertandingan dalam jeda kompetisi ini. Stefano Beltrame sukses mencetak gol perdana untuk Persib Bandung dalam laga kontra Persis Solo pada pekan 24 Liga 1. Sayangnya gol gelandang serang asal Italia itu, tidak cukup membantu Persib meraih kemenangan setelah laga berakhir imbang 2-2 meski Maung Bandung sempat memimpin 2-0. Stefano Beltrame mengakui, perasaannya tetap hambar meski mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan umpan dari David da Silva. Saya sangat senang dengan gol pertama saya, namun tidak 100% senang karena hasilnya. Kami tidak bisa bermain imbang seperti ini, kami harus menang, ujar Stefano. Meski kecewa, tetapi gol perdana yang dicetak Stefano Beltrame setidaknya bisa menumbuhkan kepercayaan diri pemain berusia 30 tahun itu, untuk berkontribusi lebih baik. Gol perdana Stefano Beltrame untuk Persib tersebut, juga mengakhiri penantian ex-pemain Juventus itu, karena sudah cukup lama tidak mencetak gol di pertandingan resmi. Stefano Beltrame terakhir kali mencetak gol di laga resmi saat membelak klub Portugal, CS Maritimo di kompetisi divisi utama Liga Portugal musim 2021-2022, atau lebih dari 2 tahun silam. Gol tersebut diciptakan Stefano Beltrame dalam laga Maritimo kontra Pacos Ferreira pada tanggal 28 November 2021 di pekan ke-12 Liga Portugal musim 2021-2022.